Di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan 1443 Hijriah, PT Golek Rayjo berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan dengan menggelar acara buka puasa bersama seluruh direksi dan karyawan. Acara tersebut terselenggara di Mangkubumi Hall, Narita Hotel, Tangerang pada hari Rabu 27 April 2022. Buka puasa bersama tersebut mengusung tema, Tebarkan Kebaikan Dengan Silaturahmi Untuk Meraih Berkah Ramadan. Dihadiri langsung oleh pimpinan perusahaan PT Golek Rayjo, yaitu Bapak KRT H. Yohane Supardi Gunudipuro SE beserta jajaran direksi dan seluruh staf dan teknisi PT Golek Rayjo. Acara diawali dengan doa dan tausiyah singkat yang dibawakan oleh Bapak Lili Suheri agar menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hikmah dari buka bersama adalah menambah ilmu, membuka interaksi sosial di dalam lingkungan perusahaan karena momentum Ramadan adalah untuk meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, serta meningkatkan kerjasama antar individu dan tiap-tiap anggotanya. PT Golek Rayjo sendiri adalah kontraktor berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi jaringan telekomunikasi. Pertama, yang kita panjangkan syukur kepada Allah SWT. Di akhir acara, pimpinan PT Golek Rayjo, Bapak Hayohana Supardi, memberikan amplop. dan bingkisan lebaran kepada seluruh karyawan yang hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami dengan dapat rita Allah SWT bisa melaksanakan karyawan yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi jaringan telekomunikasi. Untuk buka bersama dengan teman-teman PT Golek Rayjo, kebetulan saya sebagai pimpinannya. Mudah-mudahan PT Golek Rayjo dengan adanya Ramadan kita bisa ngumpul ini, Insya Allah dimudahkan, dilancarkan segala pekerjaan dan semua hal-hal yang mestinya kita bisa lakukan lebih baik ke depannya. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, teman-teman teknisi Golek Rayjo yang sudah bekerja dengan keras dan untuk mendapatkan performansi yang terbaik, yaitu yang ditentukan oleh pemberi kerja. Sebenarnya sih sekadar 100 rahmi sebenarnya juga sekalian bagi-bagi THR atau bingkisan dari perusahaan ke teknisi. Untuk teknisi, untuk kedisiplinannya lebih ditingkatkan lagi dan lebih dijaga lagi untuk kerjasamanya dengan tim-timnya agar perusahaan lebih maju dan perusahaan juga tidak akan tinggal diam, pasti akan berbalik lagi ke teknisi agar lebih makmur lagi ke depannya. Saya wakil dari teman-teman PT Golek Rayjo, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Golek Rayjo yang telah adakan acara di sore hari ini buka bersama. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan karena selama ini teman-teman sudah banyak disupport, sudah banyak diperhatikan dari perusahaan. Doa kami dari teman-teman PT Golek Rayjo selalu jaya dan selalu tumbuh dan sukses dalam bidang telekomunikasi di Telkom khususnya. Jadi semoga di tahun-tahun depan kita adakan lagi seperti ini yang lebih kompak dan lebih meriah lagi. Semoga dengan terselenggaranya acara buka puasa bersama PT Golek Rayjo ini, kebersamaan yang ada dapat menjadi berkah, serta menjadikan seluruh direksi dan karyawan lebih kompak lagi dan dapat memajukan PT Golek Rayjo ke depannya. Paget, pago, pago! Paget, pago! Paget!